Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sugang Setiawan Di video kali ini kita akan coba bahas Bagaimana cara mengembalikan fungsi keyboard laptop ini Seperti semula Di kasus yang saya alami ini Keyboard ini ketika digunakan untuk mengetik Dia berubah ya Untuk huruf ini berubah jadi angka Sebagai contoh kita tekan tombol I Nah, dia berubah jadi angka 5 Kita zoom dulu ya biar lebih kelihatan Ketika tak tekan huruf O Dia berubah jadi 6 Seperti ini Dia berubah Kalau untuk huruf yang lain Dia normal Tapi untuk yang mulai huruf J Ini berubah jadi angka 1 J, K, L Terus ini berubah semua ya Untuk yang di atas ini normal Pokoknya yang di daerah sini Dia berubah fungsinya Oke Kita akan coba untuk mengatasinya Gimana caranya Ayo simak videonya berikut ini Oke, buat teman-teman yang sedang mengalami masalah keyboardnya ini Kok berubah jadi angka Padahal kita menekan tombol huruf dan kita tidak menekan tombol shift Ataupun karakter yang lain Kalau kita tekan tombol shift dan kita tekan tombol K Dia tidak muncul hurufnya ya Kalau kita tekan tombol K seperti ini dia malah muncul angka 2 Oke, langsung saja kita mulai cara mengatasinya Oke, pertama kita masuk terlebih dahulu ke start Nah, kemudian kalian cari aplikasi bawaan dari Windows ini Yang namanya onscreen keyboard Oke, kita geser ke bagian bawah Kemudian kita cari yang namanya Windows is of access Kita klik dan kita pilih di bagian onscreen keyboard Nah, akan muncul tampilan keyboard virtual Kita coba kalau kita mengetik tombol K Apakah dia berubah menjadi angka 2 atau tidak Nah, di sini padahal dia normal ya Oke, langsung saja kita coba untuk mengembalikan fungsi keyboard laptop Seperti semula Caranya, kita tekan tombol option yang ada di keyboard virtual ini ya Kita klik tombol option Nah, di sini ada 3 buah option Kita aktifkan semuanya Kita kasih checklist seperti ini Kalau sudah, tinggal klik tombol OK Kalau sudah, kita coba lihat di sini Nah, masalah keyboard yang berubah fungsi itu terjadi karena Num lock-nya ini aktif Atau kunci tombol, kunci angka ini aktif Kita matikan, kita klik seperti ini sampai dia mati Oke, kalau sudah, kita bisa minimize Onscreen keyboard-nya ini Kemudian kita tes lagi Apakah dia sudah berfungsi dengan normal atau belum Oke, kita coba tekan tombol C Nah, dia sudah berubah jadi C Kalau kita tekan tombol Shift Dan C Dia jadi huruf besar Dia sudah normal ya Kemudian kita coba K L U I O Nah, dia sudah berfungsi dengan normal semua Baik, sekian tutorial bagaimana cara mengembalikan fungsi keyboard laptop Seperti semula Jika kalian masih punya pertanyaan Silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih